Seorang istri polisi menggerebek suaminya yang diduga sedang berselingkuh dengan wanita lain di sebuah ruko milik oknum polisi di kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Perisiwa itu terjadi pada Minggu 9 Januari 2022 di Dihari. Adapun oknum polisi yang terlibat merupakan anggota yang bertugas di Polres Musirawas Utara atau Muratara. Saat penggerebekan sang istri berinisial S mengajak anaknya, serta sejumlah petugas profesi dan pengamanan atau propam Polres Lubuklinggau. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sang istri sebenarnya sudah curiga dengan suaminya sejak dua tahun lalu. Awalnya sang istri curiga melihat sikap suaminya yang tiba-tiba berubah, termasuk kepada kedua anaknya. Dalam video penggerebekan yang beredar, sang istri mengatakan bahwa upaya untuk membuktikan suaminya selingkuh selalu gagal karena suaminya selalu berkelit. S mengatakan selama ini dia memendam rasa kesal yang mendalam pada suaminya. Apalagi sudah dua tahun sang suami tidak pernah memberikan nafkah kepada sang anak. Adapun aksi penggerebekan itu sempat membuat heboh masyarakat sekitar dan pengendara yang melintas hingga sempat menjadi tontonan warga. Pasangan itu langsung diamankan ke Mampores Lubuklinggau. Saat dikonfirmasi Kepala Seksi Propampores Musirawas Utara, Ibda Mahansa Putra membenarkan bahwa oknum polisi tersebut adalah anggota kepolisian resor di daerahnya. Oknum polisi tersebut diketahui berinisial SJ dengan pangkat digadir dan bertugas di bagian sumber daya atau sumda Polres Musirawas Utara. Dia menjelaskan oknum polisi itu sudah mengusulkan untuk bercerai dengan istri yang melakukan penggerebekan tersebut. Mereka sudah melakukan mediasi sebanyak tiga kali di Polres Musirawas Utara, namun keduanya hot-hot untuk berpisah. Permasalahan ini kata Marhan sudah dilaporkan pihaknya ke Pol das Sumsel. Marhan telah menyarankan kepada istri oknum polisi itu apabila dalam masalah keluarga mereka ada unsur pidana perselingkuhan dan penelantaran untuk segera dilaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA. Marhan mengakui antara keduanya masih berstatus suami istri yang sah karena proses persidangan perceraian mereka belum diputuskan pengadilan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!